Selain sebagai kartu koleksi, Free Fire Collectible Trading Card memiliki gamification-nya sendiri. Berikut adalah tutorial untuk permainan Free Fire Collectible Trading Card. Untuk bermain, setiap pemain harus mempersiapkan 2 deck kartu, yaitu deck karakter dan deck equipment. Karakter deck maksimal berisikan 8 karakter, lalu equipment deck maksimal berisikan 16 kartu. Permainan ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu persiapan pemain, persiapan kartu, fase permainan, dan fase terakhir. Mari kita mulai dengan persiapan pemain. Setelah kedua pemain menempatkan deck mereka, pemain dapat menentukan siapa yang akan memulai terlebih dahulu dengan melakukan suite. Pemain yang memulai terlebih dahulu memperoleh keuntungan dengan mendapat 1 temporary combat point di awal. Kita lanjut ke fase berikutnya, yaitu persiapan kartu. Setiap pemain dapat memulai dengan menarik 2 kartu dari tumbukan atas deck karakter ke dalam area bench secara terbuka. Lalu, pemain dapat menarik 4 kartu equipment dari tumbukan atas deck equipment ke dalam tangan. Pemain menaruh 2 kartu equipment ke area bench secara tertutup. Berikut akhir dari fase persiapan pemain dan kartu, saatnya memulai fase permainan. Pada fase permainan, pemain memiliki 2 opsi strategi, yaitu deployment atau taktik. Pemain pertama memilih untuk melakukan opsi deployment terlebih dahulu. Untuk melakukan aksi deployment, pemain harus memasangkan kartu equipment ke karakter. Pemain pertama memasangkan kartu pet arfon ke keli, dan memindahkan mereka ke area deployment. Aktifkan efek deployment kartu keli. Tab apabila kartu karakter keli menjadi kartu pertama yang dideploy. Jadi kartu keli memiliki evolution power sebesar 6. Pemain juga mengaktifkan efek kartu arfon, yaitu memilih salah satu kartu dari tangan lawan, dan dapatkan temporary combat power dari kartu tersebut. Pemain memilih kartu di tangan lawan, dan mendapatkan kartu missiveton. Pemain mendapat tambahan 2 temporary combat power. Giliran pemain pertama selesai, sekarang giliran pemain kedua. Pada fase ini, pemain dapat mulai menyusun strategi mereka. Pada saat bermain, kalian boleh mengintip satu kartu teratas dari deck karakter. Pemain kedua memilih opsi deployment juga. Kini pemain kedua memiliki 3 karakter, Caroline, Cyborg, dan Missha. Akan tetapi, karakter baru yang ditarik, kartu Missha harus dideploy. Oleh karena itu, pemain kedua memasangkan kartu equipment vehicle, Monster Truck Buyah D 2021, kepada Missha, dan memindahkan mereka ke area deployment. Aktifkan efek kartu Missha. Temporary combat power pemain bertambah 1, apabila kartu vehicle terpasang. Kini, power dari kartu Missha adalah 6. Lalu, aktifkan efek deployment kartu Monster Truck, yaitu mengambil satu kartu equipment. Pemain kedua bisa mengambil satu kartu equipment ke tangan mereka. Kini, giliran pemain pertama lagi. Kali ini, pemain pertama mau mencoba menggunakan opsi taktik. Opsi taktik adalah, kita bisa membuang satu kartu di tangan ke area discard untuk mengaktifkan efek discard. Pemain pertama membuang kartu Flashing Spade, dan efek discard dari kartu ini adalah, mendapatkan tambahan 1 temporary combat power. Giliran pemain kedua. Pemain kedua memilih untuk deploy kartu karakter mereka lagi, yaitu Caroline, dan memasangkan kartu equipment weapon tipe Shotgun, Tropical Parrot, kepada Caroline, lalu memindahkan mereka ke area deployment. Aktifkan efek deployment kartu Caroline. Tap apabila kartu Shotgun terpasang. Kini, kartu Caroline memiliki evolution power sebesar 6. Lalu, untuk efek deployment dari kartu Tropical Parrot adalah, tap apabila kamu memiliki lebih dari 2 kartu di tangan. Karena pemain kedua memiliki 3 kartu di tangan mereka, maka Tropical Parrot berubah menjadi tap, dan mendapatkan power 2. Karena pemain kedua telah deploy 2 karakter, maka giliran mereka selesai, dan sudah tidak dapat melanjutkan permainan. Kembali ke pemain pertama. Pemain pertama memilih untuk deploy karakter maksim, dengan memasangkan kartu equipment tipe consumable, supermate. Setelah dipindahkan ke area deployment, pemain pertama mengaktifkan efek dari kartu maksim, temporary combat power bertambah 1, apabila kartu consumable terpasang. Kini, power dari kartu maksim adalah 6. Sedangkan efek deployment dari kartu supermate adalah meningkatkan temporary combat power menjadi 4. Karena kedua pemain telah deploy kedua karakter mereka, maka permainan di ronde pertama berakhir. Di sini pemain dapat menghitung jumlah temporary combat power yang mereka dapat. Pemain pertama memiliki temporary combat power sebanyak 20. Sedangkan pemain kedua memiliki 14. Pemenang dari ronde ini adalah pemain pertama. Setelah ini pemain dapat lanjut ke ronde kedua. Kartu yang sudah digunakan dapat dibuang ke area discard. Untuk kartu karakter yang belum di deploy sebelumnya, dapat dibiarkan berada di area bench. Sama halnya dengan kartu yang ada di tangan. Pemain dapat kembali menarik 2 kartu karakter ke area bench. Kecuali pemain kedua, yang hanya perlu menarik 1 kartu karakter. Lalu, untuk ronde kedua dan seterusnya, pemain hanya mengambil 3 kartu equipment ke tangan. Pengambilan 4 kartu hanya dilakukan pada ronde pertama. Pemain dapat menyusun kartu equipment mereka lagi di area bench. Dan, fasa permainan bisa kembali dimulai. Pemain yang memenangkan ronde sebelumnya dapat memulai permainan. Berikut akhir dari penjelasan mengenai tutorial gameplay Free Fire Collectible Trading Card. Pemain yang berhasil memenangkan 2 ronde adalah pemenangnya. Terus kumpulkan kartu dan asap strategi. Nikmati keseruan bermain Free Fire Collectible Trading Card.